Intro Persetruan antara sekjen PDIP Hasto Kristianto dan penyidik KPK makin memanas. Hasto menyerang balik penyidik anti rasuah itu. Pada 10 Juni 2024, KPK menyita barang pribadi Hasto. Mulai dari handphone, catatan, agenda, kartu ATM hingga buku tabungan. Barang bawaan Hasto disita penyidik KPK saat dipegang oleh asistennya yaitu Kusnadi. Jadi saat itu Hasto sedang diperiksa APK sebagai saksi kasus Waf Harun Masiku, ex-calon legislatif PDIP yang menyuap mantan Wakil Ketua KPU Wahyu Setiawan menjelang penetapan anggota DPR terpilih 2019-2024. Hasto mengaku keberatan atas tindakan KPK. Tim hukum PDIP menilai KPK telah melanggar HAM elit partainya itu. Mereka pun melaporkan KPK ke Komnas HAM dan Dewan Pengawas KPK. Kuasa hukum staff Hasto, Petrus Salestinus, mengatakan kalau pelaporannya itu telah diterima langsung oleh Ketua Komnas HAM, Adnike Nova Sigiro beserta timnya. Tak hanya melaporkan KPK kedua institus itu, PDIP rencananya akan mempolisikan penyidik KPK AKBP Rosa Purbo ke polisi. Tim hukum PDIP curiga tindakan penyitaan ini sebenarnya mengarah kepada intervensi politik untuk menjegal partainya. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mempersilahkan kuasa hukum PDIP untuk melaporkan pihaknya ke Komnas HAM terkait penyitaan handphone Hasto. Karena kata Alex, setiap warga negara itu punya hak untuk melapor sesuai jalur hukum yang telah disediakan oleh negara apabila yang bersangkutan merasa haknya telah dilanggar. Nah, kalau Hasto merasa HAMnya dilanggar oleh KPK, KPK mempersilahkan PDIP melapor. Soalnya, KPK mengklaim pihaknya telah melakukan penyitaan sesuai dengan prosedur guna menggali informasi keberadaan Harun Masiku. For your information, Harun Masiku telah ditetapkan sebagai tersangka dan masuk dalam daftar pencarian orang sejak 17 Januari 2020 loh. Jadinya udah 4 tahun tuh berlalu. Tapi hingga kini, KPK masih belum bisa menangkap Harun Masiku. Penyidik KPK bahkan sempat mencari Harun Masiku hingga ke Filipina dan Malaysia. Katanya sih mereka dapat info kalau Harun Masiku jadi marbut masjid di Malaysia. Saat ditemui awak media pada 11 Juni lalu, Alex optimis KPK bisa menangkap Harun Masiku dalam waktu sepekan. Namun keesokan harinya, dia membantah bahwa KPK berjanji bisa menangkap Harun Masiku dalam waktu satu minggu. Alex berdali bahwa dia hanya mengungkapkan harapannya, bukan berjanji. Waktu satu minggu yang ia sebutkan juga bukan jadwal penangkapan. Intinya kata Alex, Harun Masiku bakal langsung diseret ke KPK jika keberadaannya sudah diketahui. Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo menantang Alex untuk mundur dari jabatannya jika tidak berhasil menangkap Harun Masiku dalam waktu satu minggu. Karena menurutnya, pernyataan Alex ini dianggap menghambat penangkapan. Jadi, kalau saya sih, kalau dia tahu, segera saja tantep, ngapain minggu seminggu. Kemudian juga, kenapa statementnya harus ditalap. Iya kan? Iya, iya. Jadi, dia tahu kan Alex sendiri. Kalau memang kita tantep seminggu, dia mundur. Karena statement dia kan, apalagi sekarang penimpan. Sekarang misalnya harapan. Kalau harapan, tapi kan dia kan sudah ngomong ke media dulu yang sebelumnya. Tentu akan menyebabkan waspada Harun Masiku. Jadi, dia akan mencari tempat pesebunyian yang lain. Yudi bahkan meyakini kalau Harun Masiku itu sebenarnya ada di Indonesia. Saya sih masih yakin di Indonesia ya. Karena kalau keluar negeri itu kan, apa namanya, negaranya asing, penduduknya asing gitu kan. Kemudian juga biaya kosnya untuk melarikan diri di sana kan lebih mahal daripada di Indonesia. Lebih itu sih. Lantas, jika sebenarnya KPK sudah mengetahui di mana keberadaan Harun Masiku, mengapa tidak ditangkap selama 4,5 tahun ini? Mantan Wakil Ketua KPU Wahyu Setiawan bahkan sudah bebas bersyarat pada bulan Oktober 2023 lalu. Yang juga jadi pertanyaan, mengapa KPK baru melanjutkan pencarian Harun Masiku sekarang? Pasca eks-ketua KPK Firly Bahuri yang dipaksa mundur karena melanggar kodo etik berat. Ini kan sebenarnya hanyalah penegakan hukum biasa aja gitu kan. Karena kasus Harun Masiku tidak akan selesai sampai kapal pun kalau dia tidak ditangkap. Kan seperti itu. Masalah alat kebetulan bahwa ini ada dia lagi kritis-kritisnya, ya itu kebetulan saja. Justru yang dipertanyakan ya kenapa ketika Masa Firly jalan di tempat. Terus sekarang begitu kemudian sudah bergerak, ya kenapa harus heboh? Justru ini yang harus dilakukan dari dulu oleh KPK. Seperti itu. Oke, jadi mungkin karena lagi momennya aja ya, tapi bukan kenapa tiba-tiba ya Mas Hasil? Ya enggak lah. Ya kan tentu, apa namanya, ya kalau misalkan nggak mungkin. Penyidik manggil, ya kan nggak ada yang ditanyakan. Penyidik menyita, nggak ada ini gitu kan. Saya pikir hal yang biasa ialah kemarin itu dipisah sebagai saksi, gitu kan. Kemudian, apa namanya, disita kan hal yang biasa. Karena penyidik, apa namanya, penyidik merasa ada informasi yang ingin dapatkan di handphone atau komunikasi dari haftok. Jadi, apakah dengan memeriksa haftok, Harun Mas Iku bisa diseret ke gedung KPK? Menurut kalian gimana ya, Ramania? Komen ya! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!